Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel ini tentunya dengan aku Mujahid Asaleh dan juga sekarang dibarengin sama si Sinta guys Nah, so kebetulan video ini gue buat buat kalian semuanya untuk berbagi pengalaman dan juga sharing-sharing tentang musang teman-teman ya Jadi ada beberapa hal dan kemudian kebetulan yang terjadi sama si Sinta, nah membahas tentang menstruasi Jadi musang itu ada masa menstruasinya teman-teman, jadi gak hanya manusia doang teman-teman ya Khususnya untuk jenis kelamin betina tentunya teman-teman Gue bakalan bahas kenapa itu bisa terjadi dan kapan aja siklusnya apa dan untuk penanganannya apa Meskipun di video sebelumnya gue udah banyak buat tips dan juga musang-musang ketika mengalami seperti ini-seperti ini udah banyak Kalau teman-teman tinggal scroll aja ke bawah bisa dicari untuk keperluan yang kalian hadapi kepada musang kalian Jadi seperti gue bilang teman-teman, gue sekarang sama si Sinta guys Nah ini dia Nah ini ya Yang pertama Yang pertama Oke oke Sebelum gue mulai buat berikan tips buat kalian semuanya Jangan lupa dong di subscribe Di subscribe biar kalian bisa mengikuti channel ini teman-teman ya Dan banyak Dapetin tips informasinya Berlangganan secara gratis Tinggal tekan atau klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini Dan juga di like juga biar gue lebih semangat lagi bikin konten-konten sharing tentang musang teman-teman Pasti juga follow instagram aku Linknya ada di deskripsi guys Oke Nah jadi kebetulan seperti yang gue bilang Hari ini kondisi hari pertama yang bikin dia bad mood banget teman-teman Biasanya agak sedikit teriak Dan sekarang murung banget Nah mungkin dari beberapa pertanyaan dari teman-teman Kenapa musang 2 itu Jadi agak murung Agak gak banyak gerak Agak males Gak seaktif biasanya Dan males makan Mungkin terutama Pada musang bertina teman-teman ya Apalagi yang udah dewasa Jadi teman-teman Perlu kalian ketahui Siklus menstruasi terhadap musang itu Bisa merubah moodnya Yang tadinya dia itu aktif Ketakilan Bisa jadi kayak anteng murung Nah mungkin salah satu dari kejadian Siklus menstruasi setiap bulan ini Teman-teman bisa jadiin patokan Ketika musang kalian itu bad mood banget Gak mau makan lahap Dan kemudian banyak pola tingkah yang berubah Gak seperti biasanya Salah satunya adalah mengalami siklus menstruasi Nah sekali lagi Siklus menstruasi ini dialami oleh musang yang berumur 6 bulan ke atas Jadi bisa dibilang akil balik teman-teman ya Jadi di umur musang 6 bulan ke atas Itu sudah dipastikan Musang kalian sudah bisa mengalami menstruasi Yang dimana membuang darah kotor yang ada di dalam tubuhnya Untuk musang bertina teman-teman Kalau musang jantan Gak dong Nah kemudian Kemudian siklus itu Terjadi kapan aja Jadi seperti manusia Hal-hal biasanya yang dilakukan oleh manusia Yang terjadi pada cewek Maksud gue Dia mengalami siklus menstruasi Setiap sebulan sekali Dan berapa lama Berapa lamanya ini Yang mungkin teman-teman masih bingung Nah untuk patokannya Biasanya terjadi dalam 1 bulan Selama 12 hari Atau paling lambat 2 minggu Jadi lumayan agak lama ya Bisa gue bilang Setiap 1 bulan Setengah bulannya itu Dia akan mengalami bad mood Kemudian Dia karena siklus menstruasi Nah kemudian Yang harus kalian lakukan Pada saat musang kalian mengalami menstruasi Itu adalah Ini harus diperhatikan ya Karena dia mengalami kram otot pada bagian perut Dan juga pencernaannya Dia mengalami kram Bahkan sakit Seperti yang teman-teman alami Kalau yang lihat sekarang cewek Mungkin gimana ya rasanya Bisa dirasai Nah kalian harus handle seperti ini aja Cukup di handle di bawah Kalau dia mau berusaha kabur Atau mungkin Bisa dipasangin herna Terus kemudian Kalau kalian ngerasa ribet Lebih baik Ditaruh di kandangnya aja Teman-teman ya Jadi Larangan apa aja Yang di Harus diketahui Buat teman-teman Pada saat musang kalian itu Musang teman-teman Mengalami siklus menstruasi Seperti yang gue omongkan tadi Jadi teman-teman ya Mengalami kram otot pada bagian perut Yang mana pastinya sakit dong Gitu Nah Kalian hindari untuk meng-handle Secara langsung bagian perut Kan biasanya langsung diambil Langsung ditaruh kundak Teman-teman ya Dia akan ngerasa gak nyaman Jadi itu teman-teman Perlu kalian ketahui Musang kalian akan ngerasa gak nyaman So jadi tips untuk handle-nya Ya gini-gini aja Nah ketika dia mau pindah Tidak mau kabur Ajak dia ke teban lagi Sambil di handle pakai kanan Nah Walaupun dia mau naik ke atas Biarin Biarin Itu karena kemauan dia Tapi Patokin Buat kalian Jangan pernah memaksa Pada saat dia mengalami Siklus menstruasi Ah gue mau gendong Gitu pun Nah takutnya ketika dia Itu malah jadi Dia itu jadi marah Gitu loh Nah Kemudian untuk marahnya ini Teman-teman Jadi musang itu ada dua karakter Ya tergantung Kondisinya juga ya Pada saat dia menstruasi Itu kadang ada Ada yang galak Tidak seperti biasanya Karena dia Menahan rasa sakit Yang begitu Luar biasa mungkin Dan juga ada yang Murung teman-teman Jadi sifat yang kedua itu Kalau tidak marah Ya murung Karena dia Kembali lagi Merasakan rasa sakit Yang diderita Pada bagian Pencernaannya Teman-teman Atau di bagian perutnya Guys Gitu teman-teman Ya So Gue mau tunjukin Buat kalian Kemudian Ciri-cirinya itu Ada Bau Pasti Ada cairan Yang keluar Nah ini banyak Yang juga yang tanya nih Waktu gue live di instagram Bahkan di grup Facebook Yang udah gue buat Teman-teman bisa gabung Linknya juga ada di bawah Deskripsi Indonesian Musang Honor Klik aja disitu guys ya Kalian bisa Gabung disitu Sharing bareng Nah kemudian Tanda-tanda Atau ciri-ciri musang Dari segi karakter Tadi udah gue sebutin Kemudian Ciri-ciri apa lagi Salah satunya adalah Keluar cairan Dari Organ Alat vitalnya Atau kelaminnya Teman-teman ya Jadi Ada cairan Kemudian Tanya-tanya itu banyak ya Kok Baunya gak enak kak Kok Ada keluar cairan Kayak gini Warahnya gini Nah Untuk cairannya Biasanya Pada saat dia Menstruasi Mengalami menstruasi Mengeluarkan cairan Yang agaknya sedih Warnanya Agak sedikit keruh Mungkin kuning Bahkan kemerah-merahan Pekat teman-teman ya Nah Kemudian Baunya memang Ada sedikit bau Karena mengingat Darah yang dikeluarkan Itu darah apa Nah mungkin teman-teman Sudah ngerti Dari Sharing kali ini Teman-teman ya Nah Jadi Untuk Contohnya Gue bakalan Ini sudah gue Siapin tisu Di depan gue Gue bakalan Sedikit usapin So buat kalian Teman-teman Yang lagi makan Atau yang lagi Nikmati sesuatu Jangan ditonton ya Di Stop dulu Atau Bisa dihabiskan dulu Makanannya Atau ditaruh dulu Karena ini Agak sedikit jorok Tapi ini bertujuan Untuk sharing Kepada Kalian semua guys Oke Gue turunin Harus hati-hati Jadi gue gak mau langsung Ambil aja Biar tidak yang turun sendiri Malah Tidak Turun Oke teman-teman Jadi Sekarang Ini gue udah siapin tisu Agak akan Ini akan Galap Di bagian Alat vitalnya Atau Tulangnya Nah Mungkin ya Itu kelihatan Ini tadi gue bersihin sih Cuman Karena keluar lagi Teman-teman ya Ini Kalau yang atas kan Anusnya Sorry guys Agak sedikit jorok Karena ini Bertujuan untuk sharing Sekali lagi ya Oke Gue tekan sedikit Seperti ini Biar tau cairannya Nah Guys Nice Ini dia hasilnya Memang mengeluarkan darah Dan juga Masa gue harus bau Baunya memang Agak dibilang sedikit Bau-bau Kayak amis Atau sedikit Bau kayak Apa ya Kayak Hewan mati Kayak bangke Memang Sedikit bau Gitu teman-teman ya Nah warnanya juga Terlihat kuning Kemerah-merahan pekat Nah sudah dipastikan Ini adalah darah Menstruasi yang Dikeluarkan oleh Musang kita Nah Jadi Tuh Makanya Ikuti terus channel ini Subscribe Yang belum subscribe Biar kalian tuh tau Gimana cara Ngerawat musang Dari segi Kesehatan Dan juga makanan Makanan yang sehat Buat musang itu Apa aja Nah Kemudian Tambahan lagi Buat teman-teman ya Nah Ada makanan Tertentu gak kak Kalau misalkan Musang kita itu Lagi mengalami Menstruasi Oke teman-teman Dua Hanya menyarankan Berikan makanan yang segar Kalaupun kalian mau berikan Sedemis daging Berikan jeruan Atau Ati Atau ampela ayam Yang sudah direbus Bener-bener matang Bener-bener lama Teman-teman ya Untuk buah sendiri Kalian bisa berikan Buah yang sedikit-sedikit Agak benyek Atau lunak Kayak misalkan Pisang yang memang Tingkat kematangannya Lebih tua sedikit Atau kalau enggak Bisa dikasihkan Paya Tindari makanan Yang bener-bener Keras Karena organ pencernaannya Belum bisa Bekerja secara maksimal Karena otot-ototnya Tadi mengalami Kram dan juga Sakit pada bagian Organnya Berikan makanan Yang lunak Pokoknya Yang seger Buah yang seger Buah yang sangat Matang banget Tujuannya teksturnya Biar agak Bisa mudah Diproses Di dalam pencernaannya Guys Nah ini dia Tuh ya Ini masih terus-terusan Keluar Tadi Seharian Buah bersihin ini Biar dia itu Kelihatan Sehat Biar dia itu Tetap bersih Teman-teman ya Jadi gitu Nah Kemudian tambahan nih Untuk makanan apa nih Yang harus diberikan Sebenarnya enggak harus Makanan tambahan ini Hanya untuk sebagai Dompleng doang Biar musang kita itu Enggak terlalu Enggak terlalu begitu Kehilangan tenaga Salah satunya Apa adalah Madu guys Dimana manfaat madu itu Bagus banget Buat musang Nah kalian Enggak usah bingung Cari madu Harus cari madu yang asli Atau enggak Teman-teman cukup Bisa berikan madu Yang sasetan juga boleh Pokoknya yang penting Usaha dulu teman-teman ya Nah Kalau Bisa Bila perlu Dikasih madu Yang benar-benar Asli Itu bahkan Lebih bagus Untuk bekerja Baga musang kita Teman-teman Kemudian Sari kurma Nah Sari kurma Kalian bisa beli Di apotek Apotek-apotek Biasanya ada Jual beli Sari kurma Nah Sari kurma itu sendiri Membantu Untuk Memberikan Juga sama Bersifat sama Seperti Madu Kalau madu kan Memberikan Tenaga Atau Menjaga imunnya Begitu juga Untuk kurma Kurma juga Membantu Untuk menjaga Kesehatannya Kekebalan tubuhnya Teman-teman Nah Dimana pada saat Musang kita Mengalami menstruasi Kembali lagi Dia akan mengalami Sakit yang Sangat berlebihan Guys So Buat video kali ini Thank you banget Sampai saat ini Kalian udah ngikutin Dan udah subscribe Terus ikutin channel ini Buat teman-teman Bisa Gabung Di grup facebook Yang udah gue buat Silahkan bisa sharing Dan juga Follow instagram aku Teman-teman ya Biar kita itu Saling berteman Banyak teman itu Asyik loh Kita mau main Kemana aja Bisa welcome Misalnya gue mau ke Malang Mau ke Surabaya Disana ada musang lover Semuanya Pecinta musang Kita bisa mampir Kita bisa sharing-sharing Secara langsung Best Face to face ya Jadi Buat gue Sampai saat ini Gue ngerasa Bahagia banget Gue ngerasa Beruntung banget Karena Selama gue Kelihara musang Banyak Banyak hal Banyak ilmu Yang gue dapet Entah dari segi Komunikasi dari Teman antar grup Dan juga Komunitas Dan juga Di artikel-artikel juga Jadi teman-teman itu Nggak harus Sesuai dengan pengalaman Memang pengalaman itu Adalah hal yang nomor satu Tapi teman-teman Untuk nomor dua Dan tiga Kalian bisa belajar Dari tanya-tanya Lewat komunitas Terus sama musang-musang Owner yang lainnya Kemudian Bisa googling juga Nah Disini nih Banyak yang males ya Kalau misalkan Ini-ini-ini Kenapa harus tanya mulu Dan kalian itu Bisa googling guys Googling Googling Pak googling Oke Oke teman-teman Dari gue pesan Untuk video akhir kali ini Rawat musang kalian Dengan baik Gimanapun Kondisi musang kalian Keadaan sakit Sehat Galak Atau jinak Itu Sudah Jadi Tandung jawab Kalian Untuk memberikan Yang terbaik Dari segi perawatan Makanan Dan juga tempat tinggalnya Sayangin musang kalian Jaga populasinya Karena Indonesia itu Kayak akan Jenis-jenis musang ya guys Oke Thank you Sampai saat ini Please Sekali lagi Gue selalu ingetin Dukung gue Beri semangat gue Ikutin gue Dapetin banyak tips Tentang video sharing Tentang musang Kalian bisa klik Tombol subscribe Di bawah ini Untuk berlangganan Secara gratis Dan Like juga video kali ini Buat gue memotivasi Diri gue Biar gue lebih semangat Bikin konten-konten Tentang musang berikutnya Pasti juga Aktifin tanda loncengnya Biar ketika gue Plot video berikutnya Temen-temen Dapetin notifikasinya Dan gak ketinggalan Share juga ke Media sosial kalian Whatsapp Twitter Facebook Dan yang lainnya Video ini Ke temen-temen kalian Ke Onor-onor musang yang lainnya Dan juga Grup-grup kalian Untuk Bermanfaat Ke Temen-temen semuanya Oke Gue akhir Sampai sini dulu Temen-temen ya Semoga bermanfaat See you next time Dia lagi Gelisah banget Tuh Jadi gue gak bisa Ngapain-ngapain Bisanya gini doang Bye-bye